Sebetulnya ide tentang Komisi Aparatur Sipil itu datang dari keperluan kita untuk reformasi birokrasi itu pada awalnya. Karena kita tahu bahwa setelah reformasi tahun 1998, semua direformasi, tetapi ada satu badan yang fungsinya atau kekuatannya dalam negara sangat pangdominan, tetapi sepertinya susah diintervensi. Itulah birokrasi negara yang orang di situ bekerja bertahun-tahun. Kadang-kadang ada yang tidak lulus SMA, ada yang hanya lulus SD, sampai yang profesor, guru besar, S3, dan sebagainya. Tapi ini ada dalam satu badan yang namanya birokrasi dan kadang-kadang dia susah diintervensi. Nah, padahal kita harus menunggu atau mempercepat proses supaya birokrasi itu juga adaptasi dengan perubahan aspirasi masyarakat yang memerlukan cara kerja yang lebih cepat gitu. Apa yang kita perlukan kemudian adalah, maka kita memerlukan semacam intervensi ke dalam sistem birokrasi dengan mengadakan sistem rekrutmen khusus. Nah, saya kira sistem rekrutmen khusus lain kemudian menyebabkan lahirnya Komisi Aparatur Sipil Negara dan kemudian menyebabkan kita bisa meng-insert ya, apa namanya, pejabat-pejabat, orang-orang, the best of Indonesian, orang-orang terbaik dari anak bangsa kita itu, masuk ke layar-layar dalam birokrasi, menjadi bagian dari birokrasi, dan mereka bisa membantu percepatan kerja kita saat. Jadi, keberadaan ASN dan Komisi ASN itu adalah tuntutan reformasi dan itu tidak boleh ditiadakan. Tapi memang kemudian ada efek-efek, apa namanya, lanjutan. Misalnya, ada orang diangkat atau dipekerjakan dalam birokrasi, ya, membantu pemerintahan, membantu masyarakat, mendampingi masyarakat, tiba-tiba bekerja sekian tahun lalu tidak diangkat. Dan itu harusnya kontraknya dari awal jelas, mereka itu akan berapa lama, dipakai berapa lama, kontraknya seperti apa. Dia tahu konsekuensinya juga dari awal. Nah, saya kira dalam revisi yang akan ada itu, sebetulnya lebih menjamin bagaimana agar orang, meskipun dia bukan PNS, bukan anggota birokrasi dari awal, tapi kalau dia diinsert di tengah, ada jaminan juga bahwa saya akan dipakai dan dijamin kehidupannya lebih baik. Saya kira seperti yang lain-lain juga. Jadi, dalam hal ini, kita bisa mengatakan Komisi ASN diperlukan terus karena kita memerlukan reformasi birokrasi yang berjalan terus dan penyempurnaan Undang-Undang ASN itu dalam rangka mengoptimalkan apa yang sudah ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.